Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku yang beruntung, banyak banget aku yang bersyukur punya suami kayak papa. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Makasih banyak ya. Makasih dinarnya, makasih juga kadonya, aku suka banget. Sekarang aku mau tidur, capek. Ma, dulu dulu aku pengen ngomong sama kamu. Ada apa, Pak? Gimana kalau misalkan ade aku sama suaminya tinggal di sini? Ada kamu yang lagi hamil itu? Emang suaminya udah gak bisa lagi biaya-biaya ya? Gak bisa beliin dia rumah atau ngontrakin rumah lah. Emang harus banget numpang di rumah kita? Wah, bukannya gitu. Gitar itu kan sekarang lagi hamil besar. Kasian dia, suaminya tuh sibuk lembur terus tiap main. Gak ada yang jagain. Lagian, Bapak sama ibu aku dulu pernah berpesan kalau aku harus mau jagain Cita. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini bener ya kayak dugaan aku ya? Kamu ngajak aku gini? Karena kamu udah maunya kan? Hah? Tau gitu aku nolak kan kalau misalkan laki ini? Aku kayak acara alasan lompon pernikahan lah, apalah. Cuma sampai Cita ngelahirin aja kok. Lagi pula kan, kalau ada wanita hamil di rumah kita siapa tau. Kamu juga ketuk, ya? Oh, jadi selama ini Papa nyalain Mama gara-gara gak bisa hamil? Ini bukan salam Mama, Pak. Kita tuh enggak belum dikasih aja sama Tuhan. Ini juga gak ngaruh kalau Citra tinggal di sini terus aku bisa langsung hutan hamil gitu. Malah yang agak ngerepotin, Pak. Papa kan tau pembantu kita baru pulang kampung. Mama, tenang aja. Citra itu gak akan ngerepotin Mama. Dia biasa hidup sendiri, Pak. Pagi pula kan malah belum ngerepotin sama suaminya. Nanti aku kenalin sama Aldo. Ya? Ya udah deh. Setelah Papa aja. Aku gak mau ngapain dia ngerepotin. Aku janji dia lakatan yang ngerepotin. Aku kira dia lampin. Aku kira dia lama gak mau ngerepotin. Aku kira teman teman. Aku aku kan jangan lupa. Aku kira dia. Aku kira dia ini masaомaka. Aku kira nanti. Here you are. Aku kira dia. Aku kira. Amin. Aku boleh gak ngerti. Aku kira-kira dan dia dulu hampir. Aku kira-kira. Aku pula kan lagi. Aku makan. Aku kira-kira. Aku kira dia. Aku kira laki-kira dia. Aku kira-kira. Aku kira-kira ini. Aku kira-kira dia. Aku kira dia. Aku kok bisa ini kalo kaloских bekerasan. Salam, akhirnya kalian sampe juga. Maaf ya mas, jadi ngerepotin mas. Ya gak ngerepotin dong, Citra itu kan adek aku, justru aku seneng kalian pada mau tinggal disini. Ya ampun, makasih ya kak. Oh ya koko gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Anak kamu gimana? Sehat? Alhamdulillah kak, sehat. Mba Tiara mana kak? Tiara ada, tapi dia lagi keluar sebentar. Yaudah, kita masuk yuk. Aku tunjukin kamar kamu. Ayo, ayo. Nah, ini kamar kalian. Ayo dilihat. Ya ampun kak, rumahnya gede banget. Ini kamarnya enak banget. Kasihnya juga empuk banget. Ya ampun aku seneng banget. Siap. Iya, biar kamu sama didik bayinya bisa tidur nyenyak ya. Ya udah, kalian berdua istirahat ya. Aku harus berakhir ke kantor. Oh ya, satu lagi. Bantu disini lagi gak ada. Ya, jadi aku mohon maaf banget kalau kalian butuh sesuatu. Siapin sendiri dulu ya. Ya ampun kak. Udah pokoknya reka-reka aja ya. Bukan si aku nyiapin sendiri. Ya ampun. Aku tinggal ya. Iya mas. Makasih ya. Salam istirahat. Aduh, sayang aku tuh gak nyangka banget deh. Kakak aku tuh sekarang udah sukses banget. Lihat rumahnya aja gede banget kayak gini. Ih, ya ampun. Iya makanya doain juga ya. Biar suami kamu ini jadi sukses. Oh, ya ampun mas. Aku gak maksud loh mas cinggung kamu. Pokoknya ya, apapun yang terjadi sama kamu, aku terus sayang sama kamu. Kalau itu si aku udah tau. Yeay. Nyeru banget deh. Ya udah kena istirahat ya. Eh, eh. Aduh. Maaf mbak. Kamu siapa? Eh, saya suamanya Citra. Mbak pasti Mbak Tiara. Perkenalkan, saya Aldo. Gila. Cowok gini mah gak keren. Kalau jadi suamanya Citra. Hebatan sih Citra. Eh, saya Tiara. Eh, maaf ya waktu itu kita gak sempat hadir untuk pernikahan kalian. Gak apa-apa mbak. Mbak Tiara. Eh, Cit. Mbak apa kabar? Eh, aku baik. Jadi sementara kamu mau numpang di rumahku? Ya, gak apa-apa sih boleh. Cuman jangan mentang-mentang kamu lagi hamil. Terus kamu jadi manja kan. Gak bisa kerja apa-apa ya. Jangan merepotin aja ya. Iya mbak. Yaudah, aku masuk luan ya. Si Papa bukan yang nungguin istrinya pulang malah ditinggal tidur lagi. Apatian banget sih. Ma. Ma. Aduh. Kamu dari mana aja sih? Jum berapa ini baru pulang? Tadi Citra sama Aldo nungguin kamu sehari ya. Karena aku udah bilang mereka mau dateng. Tapi aku juga... Juga udah ketemu mereka kok di bawah. Pa. Citra tuh beruntung banget ya. Beruntung kenapa gak? Enggak. Maksud aku dia tuh beruntung banget ya. Dia kan baru nikah tapi... Langsung dikasih anak. Ma. Itu namanya rezeki dari Allah. Insya Allah sebenarnya kamu hamilku. Kamu sabar ya. Makanya saran aku... Kamu deket-deketin Citra. Siapa tau ketuluran hamil. Ya. Deketin Citra. Hehehe. Deketin suaminya siapa mah. Apalagi ya. Bungunya cabainya agak mudah. Ini ngapain lu? Ini mbak. Ini mbak. Saya lagi masak buat kita. Bikin nasi goreng nih mbak. Bikin nasi goreng. Aku sama Mas Adi tuh gak biasa sarapan nasi goreng apa lagi. Roti. Oh. Ya ampun mbak. Maaf saya gak tau. Yaudah kalau gitu nasi gorengnya buat Mas Aldo aja ya. Soalnya Mas Aldo suka banget sama si goreng. Ayah ngomong-ngomong. Kamu ketemu Aldo dimana? Ya ntar juga kamu nyari suami. Mas Aldo tuh temen kamu sayang mbak. Nah yaudah. Setelah semuanya beres. Kamu bikinin roti bakar buat aku sama Mas Adi. Rotinya ada sebelah sana. Iya ya. Oh iya satu lagi. Setelah semuanya selesai nih. Kamu juga tumpah ke pasar ya. Belanja buat makan siap. Iya ya. Ada gunanya juga om Mas. Terus nanti kamar pulangnya malam lagi pak. Semoga singgah ya mas. Sayang. Hati-hati sayang. Pelan-pelan. Nanti kandungan kamu kenapa-napa lagi. Biar aku saja yang bawa. Gak kalah bapak kok sayang. Lagiannya orang hamil tuh harus sering gerak. Kalau enggak nanti sungsang bayinya. Sayang. Kamu duduk sini ya. Hati-hati. Cic. Kamu jangan capek-capek. Kamu harus jaga kandungan kamu. Kan tujuan aku ngajak kamu tinggal di sini. Gue buat beres-beres. Tapi biar kamu ada temennya. Aduh. Kenapa berbeban banget sih semuanya. Masih banyak orang hamil masih kerja. Masih nyuci. Masih masak. Masih beres-beres. Gak apa-apa kandungannya. Anaknya juga lahirnya sehat-sehat aja kok. Ya kan buat jaga-jaga aja mah. Kita kamu yang terbaik buat anaknya Citra. Kan aku juga mau dipanggil om sama anaknya Citra. Ya gak? Iya kak. Yaudah yuk kita makan. Ayo. Ini saya. Awas kamu Citra. Boleh aja sekarang kamu ngerasa di atas angin. Dibanjain sama semua orang. Aku berangkat kerja dulu ya sayang. Ya. Jaga anak kita baik-baik. Pasti dong. Dede. Ayah kerja dulu ya. Nanti kita main lagi. Yaudah. Kiatinya paginya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorsoan pamer kemesraan dengan hidup anakku. Pili pun. Sessi. Kiatinya paginya. Hati-hati dong, Cid. Kamu kan lagi hamil. Hati-hati dong kalo ngepel. Tuh, liat tuh. Lantainya jadi banjir, kan? Pokoknya saya gak mau tau ya, kamu bersihin semua lantainya sampe bersih. Saya mau nyalon dulu. Mbak, kok tega banget sih. Serajian ini Ari tumpahin. Kok ada apa sama kandungan saya gimana, Mbak? Saya gak peduli, Cid. Saya tuh gak pernah harga dimonakan dari kamu. Apalagi selama ini saya gak pernah anggap amadipar saya. Ih, gak pernah. Tuh. Salah saya itu apa sih, Mbak? Mbak, kok gak suka sama saya? Bukannya kamu ya yang udah dulu gak suka sama saya. Kamu yang gak suka saya nikah sama kakak kamu. Karena kamu berpikir kok kamu akan jatuh miskin kalo nikah sama saya. Iya kan? Tapi apa? Liat dong buktinya sekarang. Kakak kamu malah karirnya naik saat nikah sama saya. Jadi ya terserah saya sekarang mau saya memperlakuin kamu kayak gimana. Itu hak saya. Ngerti? Mbak, saya minta maaf kalo saya pernah bikin Mbak kesel. Maaf, maaf. Segampang itu, Cid. Udah, udah, udah. Ngomong sama kamu tuh buang-buang waktu saya ya. Pokoknya saya gak mau tau ya. Bersihin rumah saya sampe bersih. Kalo sampe saya pulang masih berantakan. Hawas kamu. Engerti! Wasih masa baa! Masih masa baa, mbak. Ya Allah. Dean, nah gue mau cerita gitu. Lo ngasih suami ya, adik Ipar gue tuh ganteng banget, ganteng banget, Lin. Lo tuh harus liat deh, ganteng banget. Oh ya? Terus kalo ganteng emangnya kenapa? Ya gak kenapa-napa sih, cuman aneh aja, Lin. Gue tuh mikir gitu sama sekali gak cocok sama adik Ipar gue. Lo harus liat adik Ipar gue tuh kampungan banget. Parah kampungan, gak cocok sama sekali. Terus kalo gak cocok sama adik Ipar lo, cocoknya sama siapa dong? Sama lo? Ya... Ya gak gitu juga sih. Coba aja lo deketin. Ngedeketin gitu? Gak deh kayaknya, gak mungkin juga deh kayaknya. Udah lah Tiara, lo tuh gak usah pura-pura depan gue. Gue tuh udah tau lo kayak gimana. Lo gak pernah bisa setia sama tuh cowok kan? Lin, itu kan dulu waktu gue masa-masa pacaran. Sekarang kan beda, Lin. Ya sekarang juga gak masalah kan? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya sayang. Mas, maaf aku ganggu kerja kamu ya mas. Perutku sakit banget mas. Disini gak ada orang lagi. Mbak Tiara lagi pergi. Kamu tahan ya sayang ya. Aku akan segera pulang. Iya mas. Maaf ya mas ya. Habis aku bingung harus ngapain. Gak apa-apa sayang. Aku akan bawa kamu ke dokter ya. Iya mas. Makasih ya mas. Mas hati-hati di jalan ya sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Maaf pak. Maaf kalau saya mengambil. Baik pak, terima kasih. Baik pak. Ya sudah. Setarkan. Baik pak, ya. Duh. Kak, ada Citra gimana? Alhamdulillah mas. Gak apa-apa. Cuma kata dokter, Citra gak boleh kecapekan. Capek. Emai kamu ngapain dirumah? Kalau aku bilang aku sakit karena ulang mbak Tiara, nanti yang ada kak Adi di ibu tukis sama Tiara. Lebih baik aku gak usah bilang aja deh deh. Gak apa-apa kok. Citra tadi cuma beres-beres aja. Lagian kasihan kan mbak Tiara kalau gak dibantuin. Kamu beres-beres rumah tapi Tiara nya pergi terus. Bukan nemenin kamu. Ini ada apaan sih? Kamu juga ngapain sih ngepon-leponin aku pak? Aku kan lagi di salon. Kamu dari mana aja sih? Citra ini hampir pendarahan. Di rumah gak ada orang. Kau malah pergi. Jadi gara-gara Citra hampir pendarahan jadi semua orang harus heboh. Semua orang harus nyalain aku gitu ya pak? Emang aku ini baby sisternya Citra yang harus selalu jagain dia? Enggak kan? Kamu ngomong apa sih? Maksud aku bukan kayak gitu cuma? Cuma apa pak? Cuma apa? Udah-udah. Kak Di, ini semua bukan saham mbak Tiara kok. Aku yang pengen kerja sendiri. Iya mas. Selagian bukan tugas mbak Tiara juga buat jagain Citra. Itu tugas saya sebagai suaminya. Tugain pak. Liat kan? Mereka aja gak nyalain aku pak. Kenapa kamu yang heboh nyalain aku? Harusnya tuh istri di bela. Bukan yang lagi selain terus. Capek. Mas! Aku tinggal sebentar ya. Iya pak. Kamu istirahat aja ya. Jangan terlalu capek. Iya mas. Ayo. Ma. Ma. Aku minta maaf ya kamu jangan marah ya. Aku cuma khawatir sama kehamilan di Citra. Ya tapi papa gak usah marah-marah depan mereka dong pak. Aku malu pak depan mereka. Iya aku ngerti. Makanya aku minta maaf sama kamu. Maafin aku ya. Ma. Besok aku harus ke Batam. Ya cuma beberapa hari aku ada urusan disana. Secepatnya aku balik ke Jakarta ya. Iya. Ya udah. Papa Tia Tia disana ya. Kau mau oleh-oleh apa? Terserah papa aja aku apa aja. Udah ya. Sekarang senyum dong. Kau udah gak marah. Aku berangkat ya ma. Kamu jaga rumah. Nanti kalo misalkan ada apa-apa yang penting. Kamu telepon aku aja. Pasti. Do. Aku berangkat dulu ya. Aku titip dua perempuan cantik yang ada di rumah ini. Awas. Jangan sampai ada yang lecep. Ya. Pastinya mas. Sukses terus buat karir mas. Makasih. Ya. Hati-hati ya Kak. Aku jalanin dulu ya. Coba. Kiri aku bebas. Bebas. Bebas banget di rumahku sendiri. Akhirnya papa pergi juga dari rumah. Mudah-mudahan aja lama. Mudah-mudahan aja bisa sampai sebulan kayak dua bulan terserah. Yang penting aku bisa ngelakuin semua sesuka aku. Aku bisa pergi pagi pulang-pagi gak pulang-pulang terserah aku. Aku bisa di rumah aja. Aku bisa ngegodain. Ngegodain. Ngegodain adik kita. Ya ampun. Mudah-mudahan aja papa pulangnya lama. Jadi aku bisa makin bebas. Bisa makin luas ngegodain Aldo. Mbak Tiara. Maaf yang ngagetin kamu. Habisnya kamu keliatan serius banget. Ini Mbak aku lagi ada pekerjaan dari kantor yang belum selesai. Mbak Tiara kok bertidur? Aku juga gak bisa tidur dong. Kenapa Mbak? Apa karena gak ada Mas Hadi? Bukan. Bukan karena itu. Aku udah biasa ditinggal sendiri ya. Dia sering. Sering banget tugas keluar kota. Ya katanya sih alasan kantor. Tapi aku gak tau sih kalo bener urusan kantor atau enggak. Ya siapa tau aja. Ya mungkin disana ada selingkuhannya kan. Aku rasa Mas Hadi itu tipe orang setia Mbak. Jadi gak mungkin kalo Mas Hadi itu punya perempuan idaman lain. Apalagi Mas Hadi punya istri setia seperti Mbak. Dan cantik. Tetep aja dong. Tetep aja aku ngerasa sedih. Aku ngerasa sendirian. Apalagi. Apalagi Mas Hadi sering banget nyalain aku masalah anak. Padahal kan ini bukan salah aku ya dong. Emang. Emang jalan Tuhan aja belum dikasihkan kitanya. Iya Mbak. Tentu saja bukan salah Mbak juga. Memang belum waktunya aja dikasih. Mbak yang sabar ya. Seandainya kamu yang jadi suami aku. Pasti aku bahagia banget ya. Tapi sayangnya kamu bukan milik aku. Mbak. Maaf Mbak. Boleh kan saya nerusin kerjaan saya lagi. Mbak. Mbak. Sama-sama lagi kamu juga akan dinik aku. Mbak. 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 Terima kasih. Masa udah selesai kerjaannya ya? Ya sayang udah kok. Ya udah tidur doang. Kok mandangin aku pagi itu terus ya? Kamu cantik sayang. Ya ampun sayang, malem-malem gombal. Ya udah, gombal-gombal yuk antuk. Ada. Hidayah sang kuasa ada. Untuk... Hidayah sang kuasa ada. Sayang sebentar lagi lahiran. Bunda gak sabar pengen liat kamu di dunia ini. Minum susu ya. Ups, maaf. Gak sengaja. Ya ampun, Mbak. Bagitin saya aja. Nih, aku cuma mau nyuruh kamu ke restoran ini dan beli semua yang aku tulis. Mbak, restoran ini kan jauh dari sini. Sekarang udah sore lagi. Pasti macet dimana-mana. Terus, karena Mbak pesen banyak banget. Emangnya emang ada acara ya di sini? Takutnya gak keburu, Mbak. Udah nyampe sini udah malem. Emang tuh banyak tanya banget ya. Kalo aku suruh, ya udah lakuin sekarang. Udah nyampe-nyampe lagi hamil terus nupang di rumah punya nyiru. Mau enaknya aja gitu. Gak ada kerjaan, gak bisa kayak gitu. Ya udah, Mbak. Saya beli ya. Eh, tunggu, tunggu. Sebelum kamu pergi. Bersih dulu teh susu. Iya, Mbak. Lihat. Ntar bunda buatin lagi ya. Kamu sebentar lagi gak akan bisa pari dari aku, Aldo. Kamu gak mungkin ngindarin aku lagi. Aldo. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Ma. Ma. Kamu cantik banget. Kamu punya perasaan ya kalo aku pulang ya? Eh, Pak. Bapak kok gak ngomong dulu sama Mama kalo mau pulang. Karena Mama udah bilang kalo Mama ngomong dulu kalo mau pulang kan. Iya. Iya, harusnya kan aku pulang lusa. Cuma karena ketila udah beres, udah aku pulang aja. Kenapa sih? Kayaknya gak seneng banget suaminya pulang. Apa sih, Pak? Seneng lah. Masa suaminya pulang gak seneng sih? Iya. Enggak, aku cuma kaget aja. Tiba-tiba, Papa pulang gak ngabarin. Yaudah, yuk. Masuk, Pak. Ma. Ma. Masak apa? Aku lapar. Oh, kebetulan juga Citra lagi beli makanan. Tungguin aja. Tungguin banget, Yara. Seperti ini. Tungguin banget, Yara. Seperti ini. Eh. Si. Rencana aku gagal lagi. Ngapain si Papa pake cara pulang segala? Mana ya, kok gak ada taksi? Bang, Bang, Bang. 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 Berhenti Bang. Sini aja Bang. Ini Bang. Makasih ya. Sayang. Sayang. Kamu malam-malam begini, ngapain di sini? Ini sayang, aku abis diri taksi. Aku abis beli makanan, pesanan Mbak Tiara. Ya ampun banyak banget sih. Emangnya mau ada acara apa? Aku juga gak tau. Yaudah sini aja, aku yang bawainya. Makasih ya. Yaudah kita ke depan yuk. Kita cari taksi depan. Yuk. Hati-hati pelan-pelan. Hati-hati. Iya. Eh. Cit. Kak Adi. Kak Adi udah pulang. Mantas aja nih. Mbak Tiara tuh nyuruh beli makanan banyak banget. Ternyata buat nyambut kedatangan Mas Adi ya. Oh ya? Baik juga ya kakak ipar kamu. Yaudah bagus, aku juga lagi lapar banget. Loh, Cit. Kamu pulang bareng Aldo? Gitu. Gitu. Oh, kamu nelfon Aldo minta bantuan gitu ya? Ya aku, Cit. Justru kayak gitu aja minta bantuan orang. Enggak kok Mbak. Tadi kebetulan aja kita ketemu di jalan. Mbak, kamu ternyata udah tau ya kalau aku mau pulang. Mbak. Maksudnya kamu nyuruh Citra beli makanan banyak banget. Iya dong, Pak. Aku kan perhatian banget sama kamu. Perhatian sih, perhatian. Cuman kasihan Citra. Lagi hamil besar. Bisa pergi malam-malam lagi. Kalau kandungannya kenapa-napa gimana? Pak. Kamu apaan sih? Masa aja nyalain aku? Harusnya tuh aku yang dibela dong, Pak. Aku nih masih istri kamu. Lah, Mbak. Cit. Aduh. Maaf banget ya. Kakak ipar kalian bikin kalian jadi susah. Tapi kamu ternyata tinggal di sini, kan? Iya, gak apa-apa, Kak. Aku gak belum. Yaudah, aku naik ya. Iya. Ternyata bangun. Hubungan Mbak Tiara dan Mas Adi memang kurang banyak. Hei. Kok ngelamun? Yaudah, mending kita siapin makanannya, yuk. Iya, aku bantunya. Ganti. Ya. Kalo kerjaan sebanyak ini, alamatlah mumpur ini. Halo, Mak. Iya, Pak. Ma. Papa minta maaf ya. Kayaknya hari ini Papa gak bisa pulang tepat waktu. Soalnya kerjaan banyak banget, jadi harus lembur. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Pak. Lagian juga, Mama nanti malam mau pergi sama Linda kok. Papa selesaiin dulu kerjaan Papa ya. Yaudah. Kamu hati-hati ya. Yaudah, Papa juga kabar-kabarin Mama ya, Pak. Iya, Ma. Lint. Lo tau gak ya? Laki gue baru pulang dari Batang semalam. Terus dia langsung lagi lembur ke kantornya. Maco kan bener-bener gak peduli banget kan sama gue. Ya mendingan gue dugem disini kan, jenengin diri. Ya. Kalo laki lo tau kelakuan lo kayak gini di belakang dia, Pasti udah kena serangan jantung sama aku. Udah, serah. Pokoknya gue mau disini sampai pagi. Nah, terus laki lo gak nyariin? Pulangnya kapan aja gak tau. Laki lo kan jelas dia kerja. Laki gue tau lagi kerja apalagi selingkuh. Let's go. Mending. Kalo kamu udah ngantung, kamu tidur duluan aja. Aku masih banyak kerja. Iya, Mas. Tapi kamu tuh jangan malam-malam terus dong. Jaga kesehatan juga. Ya, namanya juga pegawai. Nanti kalo aku udah jadi bos, Baru deh kita bisa santai-santai dong. Amin. Aku doain semoga aja ya. Amin, amin. Mas. Mbak Tiara kok udah malam kayak gini belum pulang ya? Mungkin bentar lagi cukup pulang. Yaudah kalo gitu aku tidur duluan gak apa-apa ya. Ya aku tidur duluan. Iya, saya gak apa-apa. Yaudah. Cepet ya. Cepet ya. Cepet ya. Jangan malam-malam. Iya. Yaudah ya. Siara, gue balik dulu ya. Gue pake mobil lu ya. Aduh, sorry. Gue juga masih ada urusan nih si Milin. Ih, lu kok gulit banget sih. Masa gue gak boleh pake mobil lu. Paling usir gue segala lagi. Lu yakin mulusnya sampe pagi? Lain kali aja ya. Sorry ya. Gak lah. Ah, udahlah. Lu gak asik. Mas gue. Sih hati ya, Lin. Ya. Hatiara. Kenapa dia telur aku ya? Ya mbak. Aduh. 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 Aduh, kamu bisa jemput aku gak dong. Aduh. Aduh, kamu bisa jemput aku gak dong. Malnya aku pusing banget. Aku gak bisa jemputin duluan. Aku takut. Aku kebanyakan minum dong. Tapi, tapi mbak. Ya udah, ya udah. Saya kesana ya mbak. Mbak di sana aja ya. Iya mbak. Ini, ini aku di cafe hangover dong. Iya hangover. Iya mbak. Iya mbak. Saya pesen satu lagi ya kini mbak. Makasih ya. Iya mbak. Iya mbak. Iya mbak. Iya mbak. Ayo kita pulang, mbak. Masadi pasti marah kalau liat mbak. Kenapa tuh kayak gini mbak? Duh, Dini ngomongin Mas Adi. Aku tuh benci sama Mas Adi. Dia cuman peduli sama kerjaannya, tapi gak pernah peduli sama aku. Dia gak sayang sama aku, dia gak sayangnya. Engga kok mbak, engga. Mas Adi gak kayak gitu. Mas Adi itu sayang sama mbak Tiara kok. Aduh, denger ya. Yang dia sayang itu cuman adeknya. Yang dia sayang cuman citra, citra, citra. Selalu aja citra yang dia bela. Selalu aja aku yang disalahin. Karena citra-citra jadi Mas Adi gak pernah sayang sama aku. Engga pernah, engga. Udah mbak, udah mbak. Ayo kita pulang yuk. Mbak udah mulai ngacong ngomongin. Buat apa dong? Buat apa aku pulang kalau gak ada yang sayang lagi sama aku? Siapa yang bilang mbak? Semua orang sayang kok sama mbak Tiara. Oh ya? Apa termasuk kamu yang sayang sama aku? Hmm? Sayang sama mbak Tiara. Hah? Oh, kalau kamu emang bener sayang sama aku? Sekarang kamu mau kan? Bilum. Bilum-bilum kalau kamu sayang sama aku? Hmm? Mau dong, katanya kamu sayang sama aku. Hmm? Kinum udah. Bilum dong dong kalau kamu sayang sama aku. Buktiin. Hei... Ayo doang. Senang lagi sampai editin. Cak datang mau sayang sama aku. selamat menikmati 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 emang selamat menikmati 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 pokokongsi selamat menikmati 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 Kak! Kak! Kak Adik! Ya Allah, Cid! Cid, kamu udah mengelahi ini. Ayo, Cid, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ayo, pelan-pelan ya. Kamu atur nafas kamu ya. Ayo, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Cid. Diatur nafasnya ya. Kamu mau melahirkan? Mau apa lagi kamu ke sini? Pergi! Maafin saya, Mas. Tapi tolong izinkan saya untuk menemani Cidra melahirkan. Enggak, mas. Tapi tolong izinkan saya untuk menemani Cidra melahirkan. Enggak, mas. Ada saya. Saya bisa nemenin dia kok. Kamu pergi! Tapi Mas, Cidra mau melahirkan anak saya. Tolong izinkan saya, mas. Tolong, mas. Kak, tolong izinkan Mas Ali buat nemenin aku kok. Aku takut lewatin pesan ini sendirian. Iya. Yaudah, ayo. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Cidra. Pelan-pelan, Cidra. Pelan-pelan. Hidayah Sangkuasa ada untuk kita. Hidayah Sangkuasa ada untuk kita. Ini bayinya. Selamat ya, Bu, ya. Bayinya perempuan. Iya. Terima kasih, Sister. Saya permisi dulu ya. Terima kasih, Sister. Sayang, anak kita cantik banget ya. Iya, Sayang. Anak kita cantik banget. Makasih. Kamu udah ngasih aku anak yang cantik. Maafin aku. Karena selama ini aku udah nyakitin aku. Mas menyesal. Ya saya panggil aku. Udah, Sayang. Aku udah maafin kamu. Tapi kamu janji ya. Jangan kayak gitu lagi. Iya, Sayang. Aku janji. Iya, Sayang. Aku janji. Kak. Mana kan kakak? Mana kan kakak? Apa? Aku telepon Aldo ya. Aldo, halo kamu dimana sih? Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku sama Citra udah balikkan. Dia udah melahirkan anak aku. Dan dia sekarang juga udah ada di rumah sakit cintaku. Enggak. Enggak. Enggak, Do. Kamu gak bisa kayak giniin aku. Kamu gak bisa. Kamu gak bisa ninggalin aku. Kamu gak bisa bersikap kayak gini sama aku. Enggak bisa, Do. Kamu gak boleh kayak gini. Enggak. Aldo. 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 Terima kasih telah menonton! Ayah! Tolong! 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 Ada apa, Sus? Saya ingin mencinta lebih julik, Pak! Ya Allah! Pesulingnya ke mana, Sus? Tidak ada sana, Pak! Akses! Tidak, Pak! Tiara! Ti! Kamu apa-apa sih, Ti? Kembali bayinya, Citrati! Kamu jangan kayak gitu! Tidak! Sekali kalian mendekat. Aku akan benar-benar jatuhin bayi ini. Tidak! Mbak! Aku mohon, Mbak, kesiliran aku! Diam kamu, Cit! Aku kayak gini karena kamu! Dan sekarang, sekarang aku akan bunuh diri juga. Aku akan bunuh bayi kamu! Tiara! 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 Selamat jalan ya! Semoga kamu dapat kartu terbaik di sisi aku. Tidak! Aku selalu berdoa berdoa kamu. Tidak! Tidak! Selamat tinggal! Selamat tinggal! Tidak! Selamat tinggal! Selamat tinggal! Selamat tinggal! Selamat tinggal! Astagfirullahaladzok Selamat tinggal! Selamat tinggal! Tidak! Selamat tinggal! Terima kasih! Terima kasih.